Bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tanggal 17 Agustus 2024 Sabtu pagi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan Tanjung Pinang menyerahkan secara simbolis kartu BPJS kepada 2.729 peserta, sebagai tanda di launchingnya program perlindungan pekerja rentan di daerah tersebut. Penyaluran bantuan dana BPJS Ketenaga Kerjaan diserahkan langsung oleh Bupati Linggam Muhammad Nizar, didampingi pejabat terkait. Setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan berdeka Dapur Singkap, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Tanjung Pinang Wahyu Wibowo mengatakan penyaluran program BPJS Ketenaga Kerjaan kini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya nelayan, kali ini semua sektor pekerjaan yang rentan telah terlindungi program BPJS Ketenaga Kerjaan. Alhamdulillah, hari ini tadi kita baru launching sama Pak Bupati terkait perlindungan pekerja rentan untuk pekerja rentan yang ada di desa. Jadi, kalau tahun sebelumnya kita fokus hanya kepada nelayan, tahun ini sektor perlindungannya diperluas ke pekerjaan lain yang rentan yang ada di desa. Jumlah penerima tahap 1 ini sebanyak 2.729 data pekerjaan. Namun datanya masih terus bertambah, kita berharap sampai dengan akhir tahun ini bisa mencukupi satu desa, 30 orang, jadi sekitar 2.810 pekerja rentan. Kalau jumlah peserta yang sendiri di Kabupaten ini? Jumlah peserta BPJS Ketenaga Kerjaan di Kabupaten ini tidak sendiri. Kalau untuk seluruh pekerja rentan, baik nelayan, pekerja rentan desa, maupun sektor penerima upah, itu sudah mencapai di alka 65% dari potensi yang ada. Itu lebih kurang sekitar 20 mili peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan. Wahyu menjelaskan saat ini ada sebanyak 2.729 kepala keluarga pekerja yang berhasil di data. Namun kedepannya bisa bertambah selain penyaluran BPJS Ketenaga Kerjaan. Bupati Lingga juga menyalurkan bantuan beasiswa, serta bantuan bencana alam terhadap warga yang tertimpa musibat.